Pace Bene, masih di Mea Kulpa. Para Culprit, saya mau mengajak para sahabat sekalian untuk mendengarkan bacaan hari ini. Yesus berkata dalam bacaan dari Injil Lukas, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Sebelum jauh berbicara tentang bacaan ini, ada dua hal yang menurut saya perlu diawaskan. Yang pertama, jangan-jangan orang menggunakan ayat ini untuk menerima kemalasannya. Karena dikatakan di sini, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Kalau begitu kita tidak usah bekerja keras. Ada pemikiran yang akhirnya menggunakan ayat ini sebagai pendasaran untuk bermalas-malasan. Kalau begitu tidak ada gunanya kita bekerja keras-keras. Semangat mencari uang untuk hidup kita. Karena hidup kita tidak bergantung dari kekayaan itu. Saya pikir itu tidak tepat juga. Mau mengatakan bahwa kalau begitu kita tidak usah semangat bekerja. Atau di sisi lain, orang yang semangat bekerja dan memperoleh banyak menjadi kecil hati. Melihat dia memiliki banyak hal, berarti salahkah yang saya buat ini? Saya pikir tidak bisa juga secara terlalu kasar dikatakan begitu. Yesus mau lebih menekankan sikap hati terhadap apa yang dimiliki. Walaupun seseorang berlimpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Harta dalam dirinya tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah kalau ia merasa hidupnya tergantung dari kekayaannya itu. Oke, ini yang menjadi persoalan yang diangkat oleh Yesus. Dan Yesus juga menggunakan sebuah perumpamaan. Ada seorang kaya yang tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Lalu dia menghabiskan banyak perhatiannya untuk mengolah, memikirkan kemana hartaku ini akan kubuat. Apa yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Untuk menyimpan, untuk memikirkan dirinya. Untuk kepentingannya. Oke. Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Dia sudah memikirkan dirinya sendiri dan menumpuk segala sesuatu untuk dirinya. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Ada padamu barang yang melimpah. Banyak barang. Tertimbun. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah. Makanlah. Minumlah. Dan bersenang-senanglah. Ini kata orang yang sudah menggantungkan dirinya pada hartanya. Tetapi firman Allah kepadanya. Hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan. Untuk siapakah itu nanti. Karena terbatas juga ternyata hidup kita di dunia ini. Dan semua yang kita siapkan itu di dalam lumbung tempat kita menumpuk itu. Hanyalah untuk yang terbatas ini. Untuk hidup yang terbatas ini. Lalu apa yang kita persiapkan untuk kebahagiaan sejati kita. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya dihadapan Allah. Oke para sahabat. Yang mau ditekankan adalah pentingnya menjadi kaya dihadapan Allah. Dengan mengolah kehidupan rohani. Bukan melulu kehidupan fisik. Bacaan kedua dari tulisan Paulus juga menekankan hal serupa dengan berkata. Carilah perkara hal-hal yang menyangkut kehidupan di atas. Di atas. Tidak harus di atas dari kepala kita. Tetapi sesuatu yang melampaui hidup di dunia ini. Carilah itu nilai. Nilai hidup. Dan itu ditemukan dalam diri Kristus. Dikatakan. Kristus menemukan nilai hidupnya. Memaknai dan menunjukkan nilai hidup itu dengan perjalanan karirnya yang sangat singkat itu. Menjadi seseorang bagi yang lain. Dan demikianlah Allah menyertai umatnya. Itu yang Yesus tunjukkan dalam hidupnya. Sebab kalau orang hanya mencari untuk kepentingannya sendiri. Sebagaimana dalam Injin Lukas ini. Itu sudah diramalkan bahkan dalam kitab yang jauh lebih tua. Hampir seribu tahun. Sebelum zaman Yesus. Hampir. Sebagaimana ditulis dalam kitab Pengkokbah. Kesisian belaka katanya. Dipakai kata vanity. Kesombongan. Kekosongan itu. Kalau kita hanya mengumpulkan untuk kepentingan sendiri. Dan yang menarik adalah bahwa ini sudah diingatkan di zaman masyarakat era kitab Pengkokbah. Seribu tahun sebelum Yesus. Sudah diingatkan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Paulus juga mengingatkan pada generasi kemudian setelah Yesus. Ternyata ini dosa yang sepertinya melekat dengan natura kita. Karena sudah dari awal bahkan sampai sekarang kita melihat itu. Nah dosa apa? Dosa yang menggantungkan hidup bukan kepada Allah. Bukan kepada Allah. Tetapi kepada materi-materi yang sementara. Yang kalau kita mati untuk siapakah itu nanti? Menarik. Dan kalaupun sampai sekarang masih ada kecenderungan semacam ini. Itu sudah diramalkan bahkan 3000 tahun yang lalu. Maka saya pikir benar ini perjuangan seumur hidup untuk kita. Harus kita katakan barangkali tak seorang pun lolos. Dari ujian ini kalau tidak melatih dirinya. Perlu latihan rohani. Karena sepertinya sedemikian melekat dengan keadaan kita sebagai manusia. Oke. Manusia. Manusia sekali. Tidak mau mengatakan manusiawi. Tetapi ciri khas manusia untuk melekat pada yang benda. Bendawi apalah namanya material. Materi-materi itu. Tetapi mengenal Yesus membuat kita melangkah lebih lagi. Mementingkan kehidupan rohani. Dan ini perjuangan seumur hidup. Dan seperti tadi sudah dikatakan menuntut latihan juga. Menuntut latihan. Dan semoga kita sanggup. Saya pikir orang-orang kudus meneladani Yesus yang mencoba meninggalkan kenyamanannya. Sebagaimana juga kita dengarkan dalam sebuah tulisan dalam perjanjian baru. Yesus sendiri menunjukkan karakter ciri Allah yang mau turun mengosongkan dirinya. Dan hidup sebagai manusia. Pengosongan ini yang kiranya ditunjukkan kepada kita. Mau melepaskan kecenderungan-kecenderungan khas manusia dalam diri kita. Untuk menjadi pelan-pelan mengalami sisi rohani dari hidup kita. Bahwa kita juga serentak makhluk illahi. Dari Allah. Makhluk yang sanggup mengenal penciptanya. Berusaha. Sekurang-kurangnya berusaha mengenal penciptanya. Maka ketika kita mencoba menghidupi hidup rohani kita. Dengan merasa tidak melekat pada benda-benda. Ketika itu kita sedang berusaha lebih mengenal pencipta kita. Dan sekali lagi ini menuntut latihan rohani. Siapapun yang tidak membiasakan diri untuk melatihnya terjerumus. Pada kemelekatan. Pada kemelekatan. Kita tidak berbicara dia dari golongan apa. Jenis kelamin apa. Apa pekerjaannya. Karena siapapun yang tidak melatih diri akan jatuh pada kecenderungan ini. Apakah dia awam, imam, menikah, tak menikah, muda, tua. Karena terbukti ini dosa yang berumur lebih dari 3.000 tahun. Kurang-kurangnya sudah didesadari sebagai sebuah kesiasiaan hal semacam ini. Itu terbukti dari tulisan dalam kitab suci. Maka dituntut usaha hari demi hari. Dan untuk ini, untuk sesuatu yang ilahi ini. Kita tidak sanggup sendirian. Karena itu kita meminta kepada yang ilahi itu sendiri. Kepada Kristus yang sudah menunjukkan ini sebagai sebuah kemungkinan. Kita meminta kepadanya. Agar kita sanggup mengenal, sekurang-kurangnya merindukan level hidup semacam ini. Untuk tidak merasa melekatkan kebahagiaan kita, mendasarkan kegembiraan kita pada yang material. Dan apa yang material ini bukan melulusul harta yang bisa dikonversi menjadi uang. Menjadi uang, menjadi harta yang bisa diinvesti. Pokoknya hal yang bersifat material. Makanan, minuman, bahkan tubuh kita sendiri. Ada yang mengatakan bahkan kita pun tidak bisa merasa sangat memiliki tubuh ini. Karena tubuh ini juga akan lenyap. Dari pemikiran lain. Mau mengatakan bahwa hidup rohani kita didasarkan pada yang ilahi. Pada Kristus. Bahkan sekalipun apa yang terjadi dengan tubuh ini. Kita tetap memiliki kebahagiaan kalau didasarkan pada Kristus. Bukan pada tubuh ini. Kalau kita mau sedikit lebih jauh mendalami bacaan ini. Invest. Kalau invest kebahagiaan kita diletakkan pada tubuh. Juga kebahagiaan kita tidak abadi. Ada yang berusaha menginvest kebahagiaannya kepada tubuh. Dengan operasi-operasi ini dan itu. Dalam arti secara moral dipandang tidak tepat. Katakanlah operasi bukan untuk membawa pada kenormalan. Tetapi pada standar yang dianggap lebih tinggi. Katakanlah sebenarnya lengkap. Bibir, pipi, hidung. Lengkap ada. Tetapi di operasi untuk mencapai level yang dianggap lebih baik. Itu dianggap keliru. Kecuali karena kecelakaan lalu di operasi. Untuk mengembalikan kepada bentuk yang umum. Bukan untuk melebih-lebihkan. Tetapi menyejajarkan dengan yang umum. Secara bioetik itu bisa diterima. Tetapi untuk membuat yang pesek menjadi mancung hanya demi memenuhi satu kualifikasi. Bukan untuk meningkatkan fungsi naturalnya. Itu dipandang harus diuji lagi dalam bioetik. Kalau mau mengatakan lebih rigid, itu tidak selalu bisa diterima. Itu investasi kebahagiaan yang diletakkan pada materi semata. Pada lumbung yang akan kita tinggalkan kalau kita berakhir dari dunia ini. Para culprit, demikian video untuk kesempatan ini. Selamat hari minggu dan semoga kita berjuang untuk menemukan harta lesu yang ada di atas. Pakcik A. Beneng